Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika di Singapura seperti biasa saya selalu share masa-masa di Singapura hari ini saya bikin jemilan dari pisang ya teman-teman saya bikin cekodok pisang atau orang Singapura sebutnya jemput-jemput pisang seperti ini mau tau apa saja bahan dan gimana saya bikin yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita dikabungkan dalam keadaan sehat yuk teman-teman kita mulai bikin cekodok, happy cooking jangan lupa bahagia seperti ini bahan-bahan untuk cekodok pisangnya sudah saya siapkan ya teman-teman pastinya ada pisang masak seperti ini sudah saya kupas ini sekitar 12 ya ada kelapa parut gula, baking powder tepung terigu, dan garam seperti ini langkah pertama saya lenyek pisangnya terlebih dahulu sampai pisangnya hancur ya kita lenyek-lenyek seperti ini ini pisangnya sekitar 12 biji seperti ini ya sudah saya lenyek kemudian saya tambahkan kelapa parut sekitar 200 gram baking powder 1 sendok teh garam secukupnya garamnya sekitar 1 sendok teh juga gula pasir jika pisangnya sudah manis gula pasirnya jangan banyak-banyak ya teman-teman ini saya kasih secukupnya saja nanti dirasa kalau kurang manis bisa ditambah saya tambahkan vanili aizen biar lebih wangi aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian saya kasih tepung terigu 1 2 3 4 5 6 6 ya 6 sendok besar gitu sekitar 200 gram gitu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur seperti ini ya teman-teman ini cekodok pisangnya sudah siap digoreng biarkan beberapa saat dulu ya jangan langsung digoreng setelah dibiarkan beberapa saat sekarang waktunya menggoreng cekodok pisang kita bentuk bulat-bulat seperti ini gunakan api sedang saja ya jangan terlalu besar nanti hamus biarkan cekodoknya sampai kekuningan jika sudah kecoklatan seperti ini angkat dan tiriskan ulangi lagi sampai adonannya habis seperti ini ya teman-teman ini dinikmati dengan kopi di sore hari wow enak nenek saya suka ya teman-teman jadi saya bikinkan orang tua tuh sukanya makanan tradisional ya seperti ini ini kue-kue jangan dulu ya seperti ini teman-teman cekodok pisang untuk cemilan di sore hari atau sarapan pagi juga boleh sesuka hati ya mau makan kapan saja bisa seperti ini ya cekodoknya sudah kecoklatan seperti ini ini bisa diangkat jangan lupa apinya jangan besar-besar ya ini hasil cekodoknya yang sudah digoreng ini saya sudah selesai goreng cekodok pisang bulat-bulat seperti ini gemuk-gemuk ini bahannya mudah sekali ya cuma pisang kelapa tepung gula garam vanili dan baking powder seperti ini ya teman-teman jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing oke teman-teman sekian dulu selamat mencoba happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye saya mau mencoba ya teman-teman panas-panas saya mau makan dengan minum jus jeruk yuk teman-teman kita mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati